Pemberlakuan wajib STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja diwarnai antrean panjang pengguna KRL di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Sementara antrean penumpang juga terlihat di Stasiun Bekasi. Petugas melakukan pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja maupun dokumen perjalanan lainnya. Antrean panjang calon pengguna KRL komuter Jabodetabek ini terjadi di Stasiun Bogor. Ribuan pengguna KRL harus antre satu persatu untuk menjalani pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja. Dalam pelaksanaan wajib STRP, petugas gabungan TNI Polri bersama Satgas PT KCI memberisa surat jalan penumpang. Pada hari pertama ini petugas masih memberikan toleransi kepada penumpang yang membawa STRP dalam bentuk PDF. Namun, mulai selasa besok pengguna KRL harus membawa STRP dalam bentuk surat basah. Komandan Korem 061 Surya Kencana, Brigjen Ahmad Fauzi mengungkapkan, dalam pemeriksaan ini sebanyak sepertiga calon penumpang dipulangkan karena tidak membawa STRP. Kami sama-sama melaksanakan pengecekan pelaksanaan 18-2021 termasuk dari Kementerian Perhubungan nomor 50, 49 dan 50. Kemudian hari ini memang hari pertama pemberlakuan hal itu. Kemudian berdasarkan pengecekan tadi sepertiga kita kembalikan para penumpang. Karena memang tidak bisa menunjukkan baik itu surat registrasi tanda pekerja atau mungkin surat keterangan dari RTRW atau penelurahan termasuk surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan. Saya KTP, ID card, atau surat dari kantor. Sudah semua disiapkan? Prepare sebelumnya atau seperti apa? Ya, prepare sebelumnya karena saya di sektor kritikal ya, distribusi obat. Jadi memang sudah disiapkan. Sementara di stasiun Bekasi, antrean penumpang terlihat saat petugas melakukan pemeriksaan STRP maupun dokumen perjalanan lainnya. Sebelum memasuki stasiun Bekasi, para penumpang harus menunjukkan STRP. Penumpang KRL juga dapat menunjukkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat maupun surat dari instansi perusahaan. Jika perasyaratan lengkap, penumpang diperbolehkan masuk ke dalam stasiun. Di hari pertama ini banyak penumpang yang menunjukkan surat tersebut dalam bentuk digital. Namun petugas mengimbau agar penumpang dapat memprint surat tersebut agar mempercepat proses perperisaan di hari berikutnya. Perusahaannya tidak meliburkan atau mempekerjakan Bapak dari rumah, Pak? Ini kan PTKM darurat, Pak. Iya, kan dari tanggal 3 sampai 20 kan nggak boleh. Terus kata majikan saya, datang aja lah, gitu, kebiaksanaan. Sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak, gitu. Nggak dibekali surat dari kantor juga, Pak? Enggak, dia juga kan nggak ada, majikan juga nggak datang. Dia juga nggak tahu, lagi sakit kemarin ini, sekarang udah sembuh. Mas, nggak menunjukkan ID atau apa, gitu? Enggak, langkah TV doang. Nggak bisa, ya? Nggak bisa. Terus gimana, Mas? Jadi juga ada yang menunjukkan ID, kan juga nggak bisa. Terus gimana, Mas? Menunggu ke surat dari sekolahan atau di ulang-ulang? Bari pulang, bagi menunggu. Kau di sini, gila kan nggak mungkin. Penerbitan STRP bagi sektor esensial dan kritikal di masa PPKM Darurat, bagi penumpang KRL, Jabodetabek bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19. Di masa PPKM Darurat ini, PT KCI juga tetap menerapkan protokol kesehatan di KRL, yaitu penumpang wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan jumlah penumpang dibatasi hanya 52 orang dalam satu gerbong. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hari pertama pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja atau STRP, ada Syed Masyur dan Jurukamera Fatan Jauhar yang akan melaporkan langsung dari Depok Lama, Jawa Barat. Syed, di hari pertama pemberlakuan STRP ini, seperti apa dari pantauan Anda? Apakah nampak pengurangan jumlah pengguna KRL atau seperti apa situasi di sana untuk hari pertama ini? Baik, Cakri, dari pantauan kami di Stasium Depok ini, sejak pukul 6 pagi tadi, terjadi antrian yang cukup panjang memang. Ini diakibatkan dari pemberiksaan surat tanda registrasi pekerja atau STRP yang mulai diperlakukan hari ini, 12 Juli 2021. Dan dari antrian yang cukup panjang ini, yang terjadi sampai dengan pukul 8 pagi tadi, ada sekitar 15 hingga 20 persen dari total antrian ini yang akhirnya tidak diloloskan untuk naik ke KRL untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan tidak memiliki STRP ataupun surat pendukung yang bisa menggantikan STRP. Di mana kita tahu kewajiban surat tanda registrasi pekerja ini telah diumumkan oleh pemerintah sejak pekan lalu. Ini bekerja sama juga dengan KAI Komuter untuk mewajibkan bagi semua pelaku perjalanan yang akan menggunakan fasilitas KRL ini diwajibkan untuk menggunakan STRP ataupun surat tugas dari pimpinan perusahaan. Ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan STRP ataupun surat keterangan dari pimpinan perusahaan yang bekerja di sektor yang masih diizinkan selama PPKM darurat ini, yaitu esensial dan kritikal ini tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke kereta yang sudah akan melanjutkan perjalanan. Dan kami juga memang sudah mewawancarai beberapa warga memang beberapa di antara mereka mengatakan bahwa ada beberapa kantor yang belum sempat membuat STRP atau mengajukan STRP bagi karyawannya dikarenakan pengumuman tentang kewajiban STRP ini baru didapatkan pada hari Jumat kemarin sehingga pada Sabtu dan Minggu merupakan hari libur sehingga mereka belum sempat untuk membuatkan STRP bagi karyawannya. Sementara beberapa karyawan juga tadi yang tidak diperkenankan untuk masuk ke ARL ini masih ada yang sebagian pulang, langsung pulang ada juga yang sebagian masih berusaha untuk menghubungi pihak perusahaan untuk berkoordinasi bagaimana selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan tanpa STRP. Dan kami sudah mewawancarai beberapa warga berikut ini kita simak, Kak Cakri. Jadi saya tahu beritanya ini baru hari Jumat kalau nggak salah saya nonton TV waktu itu kebetulan di rumah jadi waktu itu ada SRTP ya pokoknya itu kalau nggak salah bisa di website kalau nggak salah. Jadi saya baru tahu itu gitu jadi waktu itu Jumat langsung saya foto berita di TV itu dan saya laporkan ke pihak manajemen kantor gitu nah terus karena Jumat kan Sabtu Minggu kan kita off jadi baru hari ini gitu sebenarnya sih saya juga udah siap sih kayaknya ya maksudnya ini ditolak tapi saya pikir kan ada dispensasi lah karena kan pengumuman ini kan baru Jumat gitu loh jadi saya hari ini nggak bisa masuk lapor ke kantor minta dibuatkan dulu gitu ya untuk kantor sih sebenarnya udah tahu begitu masuk ke pintu masuk ke stasiun Depok ternyata nggak bisa karena nggak ada STRP-nya sedangkan STRP-nya itu kan waktu itu waktu hari Jumat kalau nggak salah itu kan sedang dibuat tapi sampai sekarang belum jadi gitu jadi saya sih ngikutin aturan aja lah kalau aturan emangnya STRP harus ada ya saya buat STRP dari beberapa calon penumpang yang ditolak untuk memasuki KRL ini dikarenakan tidak memiliki STRP Cakri, beberapa mereka juga sempat masih menunggu STRP atau surat keterangan atau surat tugas dari kantor yang dikirimkan melalui PDF ataupun gambar untuk kemudian diperlihatkan oleh petugas yang berjaga dan untuk hari ini memang masih diberikan toleransi bagi mereka yang belum sempat membuat STRP fisik ini masih diperbolehkan untuk menggunakan STRP dalam bentuk digital ataupun PDF untuk kemudian boleh melanjutkan perjalanan namun informasi yang kami dapatkan mulai besok ini tidak diperbolehkan lagi melainkan sudah diwajibkan menggunakan STRP dalam bentuk fisik kembali ke Anda Cakri ya baik Syed, ini artinya dari 15 atau sampai 20% tadi calon penumpang KRL ini masih tidak membawa STRP mereka tapi apakah ini betul-betul dari esensial dan kritikal atau masih ada dari sektor lain begitu sektor non-esensial dan kritikal yang masih melakukan ingin mencoba melakukan perjalanan Baik Cakri, bagi para pekerja yang masih diperbolehkan melakukan pekerjaan semasa pemberlakuan PPKM darurat yaitu yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal ini memang diwajibkan untuk menggunakan STRP dan juga surat keterangan atau surat tugas dari kantor apabila STRP belum dikeluarkan oleh pihak kantor ini para pekerja di sektor esensial dan kritikal ini diperbolehkan untuk menggunakan surat tugas yang ditanggat tangani langsung oleh pimpinan perusahaan bagi perusahaan non-pemerintah bagi perusahaan pemerintah ataupun ASN ini harus ditanggat tangani oleh pimpinan dalam hal ini minimal pimpinan dengan jabatan minimal SLON 2 dan bagi mereka yang tidak memiliki STRP ataupun surat keterangan ini tidak ada toleransi mereka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan beberapa yang kami temui juga memang tadi ada beberapa penumpang yang bahkan bekerja di sektor esensial maupun kritikal salah satunya tadi Bapak Toyo yang bekerja di sektor kritikal yaitu bagian kelistrikan ini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya dikarenakan belum memiliki STRP dan bagi warga yang memiliki kebutuhan mendesak atau tidak bekerja di sektor non-esensial maupun non-kritikal ini yang memiliki kebutuhan mendesak seperti diantaranya ibu hamil ataupun juga mengunjungi keluarga yang sakit dan juga kedukaan ataupun mengantar jenazah keluarga ini masih diperbolehkan untuk menggunakan surat keterangan dari pemerintah setempat ataupun dari RT RW yang mengatakan bahwa mereka dalam situasi mendesak seperti kategori yang saya sudah sebutkan tadi ataupun untuk STRP ini sebetulnya sakri bisa diajukan secara perorangan sebenarnya melalui aplikasi perizinan terpadu JAK-EVO ini dapat diakses melalui jakevo.jakarta.go.id dan perorangan yang memiliki kebutuhan mendesak tadi ini dapat mengajukan langsung dan akan mendapatkan STRP yang akan diterbitkan secara online ataupun secara daring dengan mendapatkan tanah tangan elektronik yang juga bisa langsung diautentifikasi oleh petugas PPKM darurat sehingga mereka bisa diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan begitu juga dengan perusahaan ini bisa langsung mengajukan di aplikasi yang sama juga dengan mengajukan secara kolektif untuk karyawan mereka yang masih diperbolehkan beroperasi tentu saya dalam situasi PPKM darurat saat masih diberlakukan kemudian dari database yang kami dapatkan ini Cakri juga Pemerintah Jakarta juga sebetulnya sejak diumumkannya pemerlakuan STRP ini sudah ada setidaknya 34.000 maksud kami 725 permohonan STRP di DKI Jakarta namun tidak semuanya diterima atau di ACC ada sekitar 8.217 surat permohonan yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi tentu saja STRP ini cukup penting Cakri untuk mendukung penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali Demikian Cakri Baik, terima kasih Said untuk kelab